hai 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 oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel pade randi kardana bapak baru sahabat pade semuanya semoga sehat sukses selalu menyertai dalam kehidupan kita semuanya Allah amin teman-teman pada kesempatan video kali ini badin mencoba untuk menjelaskan ataupun berbagi bagaimana kalau kita memulai untuk tahap awal pembuatan bose cebol teman-teman atau bukel atau bisa dibilang pendek dihadapan bagi ini ada salah satu bahan bonsai bulut yang sudah pakai pecah batang dalam dirilah sudah subur teman-teman Oke sebelum lanjut penjelasan teman-teman yang baru tahu hadir melihat channel pade jangan lupa berikan like comment subscribe serta aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru daripada peh pada ucapan terima kasih Oke kita lanjut teman-teman caranya adalah dengan kita bisa bahan ini kita cangkok kita cangkok bisa dan juga kita step juga bisa jadi kira-kira seperti itu sehingga akan tumbuh tunas baru yang dibawa yang ini yang nanti bisa dimanfaatkan sebagai dasar untuk memulai pembuatan bonsai bugel ataupun cebol Oke kita akan potong ini cangkokannya karena ini akarnya sudah keluar banyak oke kita akan potong teman-teman nah ini demen ini sudah jadi pendek maka nanti kita akan program yang dua tunas baru ini ini bisa untuk tangan pertama dan ini sebagai terusannya teman-teman di samping itu juga nanti kita terus memprogram pecah batangnya ini dan juga perakaran Oke kira-kira seperti ini dulu tipnya kalau kita mau membuat bonsai cebol teman-teman atau pendek atau bugel sekian dulu semoga tip ini bermanfaat kurang dan lebihnya mohon maaf pada tutup pada cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati